Saya Gleni Soktan yang menemani Andri Kompasiang, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Indonesia, LKBH FHUI, melaporkan Ketua KPU RI Hashim Asyari ke Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pelaporan pengaduan ini terkait dugaan pelanggaran kodetik atau perbuatan asusila oleh Ketua KPU kepada anggota PPLN. Dengan membawa sejumlah barang bukti, LKBH FHUI melaporkan Ketua KPU RI Hashim Asyari kepada DKPP RI. Pelaporan pengaduan ini diduga adanya pelanggaran kodetik oleh Ketua KPU atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila kepada anggota PPLN. Menurut Kuasa Hukum Pelapor, awal kejadian ini sejak bulan Agustus 2023 sampai Maret 2024. Ketua KPU diduga telah melakukan tindakan yang melanggar sumpah dan janji anggota KPU serta integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu untuk tujuan pribadinya. Dugaan pelanggaran kodetik oleh Ketua KPU diduga dilakukan dengan cara mendekati, merayu, sampai melakukan asusila terhadap pelaporan. Perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip, tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah Ketua Umum Partai yang punya kepentingan, ini klien kami, seorang perempuan, petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya, karena ini kan bosnya Ketua KPU. Dari bulan Agustus sampai Maret, 2023 sampai Maret 2024.